Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Abu Nawaz seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu Abu Nawaz mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas pada suatu hari Abu Nawaz bersesumbar kalau dirinya ingin terbang sontak pertanyaan Abu Nawaz itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawaz gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya itu kabar Abu Nawaz mau terbang itu pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasid Sang Raja kemudian langsung memanggil Abu Nawaz ke istana untuk dimintai keterangan Wahai Abu Nawaz, benarkah engkau ingin terbang? tanya Harun al-Rasid Benar baginda Raja, hamba ingin terbang besok Jumat silahkan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu jawab Abu Nawaz dengan santainya baiklah jika begitu tetapi jika engkau berbohong maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya saat hari yang dijanjikan itu tiba Abu Nawaz naik ke sebuah gedung yang tinggi orang-orang yang telah menantikannya banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawaz untuk terbang layaknya burung setelah lapangan sudah penuh dengan orang-orang Abu Nawaz perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung tingkah Abu Nawaz itu pun mengundang reaksi penonton salah seorang penonton berkata Wahai Abu Nawaz engkau telah membohongi kami kau tidak bisa terbang maka engkau layak mendapatkan hukuman mendengar teriakan itu Abu Nawaz dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan dengarlah saudara-saudaraku aku hanya ingin mengatakan kalau aku itu mau terbang bukan mengatakan aku bisa terbang bukankah dari tadi aku memang mau terbang penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawaz menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang bukan bisa terbang itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima satu berita jangan langsung ditelan mentah-mentah lanjut Abu Nawaz karena tingkah Abu Nawaz itu Raja Harun Ar-Rasid kemudian paham dan tidak jadi menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu begitulah Abu Nawaz dengan segala kecerdikannya mungkin kita bisa memetik hikmah dari kisah ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!